Dendam Iblis Seribu Wajah Jilid 19 Untuk sesaat, metle, Tan Ki jadi terbelalak dan mulutnya terbuka lebar Dia sama sekali tak mengira permintaan O.I.E. Kang merupakan hal yang sedemikian rupa Cukup lama dia tidak sanggup memberikan jawaban Dengan identitas Cian Bin Moong Tan Ki muncul di dunia Kangong Dalam setengah tahun dia sudah menimbulkan kegemparan yang hebat Entah sudah berapa banyak mara bahaya yang dihadapinya Belum lagi memecahkan berbagai kesulitan yang pelik Tetapi, urusan di depan matanya sekarang Merupakan persoalan yang paling rumit dalam seumur hidupnya Mungkin, dia tidak sanggup menyelesaikan masalah pelik kali ini Karena kalau menurut makna kata-kata O.I.E. Ku Kiong Dia memang sudah jatuh cinta kepada Kiong Hoon Sekarang Tan Ki diminta menjadi perantara dan mengenalkan gadis itu kepadanya Tidak mungkin, tidak mungkin Hatinya terus berpikir keras, kepalanya pun terus menggeleng Matanya beralih memandang ke arah Mei Ling yang ada dalam buponannya Tanpa dapat mempertahankan diri lagi, bibirnya tertawa sumbang Kalau dia tidak mengabulkan permintaan O.I.E. Ku Kiong Tentu dia juga tidak bisa mendapatkan obat penawarnya Kesadaran Mei Ling juga sulit dipulihkan untuk selamanya Bukankah hal ini merupakan kejadian yang mengenaskan serta menakutkan berpikir sampai di sini Tanpa sadar tubuhnya bergetar Seluruh bulu kuduk dirinya meremang Hatinya kalut bukan main Hal ini malah membuat keringatnya terus menetes membasai keningnya O.I.E. Ku Kiong sudah menunggu setian lama Namun dia masih belum memperoleh jawaban dari Tan Ki Anak muda itu malah berdiri termangu-mangu dan mati menarawang Hatinya mulai kehabisan sabar Dia mengembangkan seulas senyuman yang licik Urusan ini ada dalam genggaman Tan Heng sendiri Kau hanya perlu menyampaikan beberapa patah kata Bukan urusan yang sulit sekali Tetapi kalau Tan Heng tidak bersedia Aku juga tidak berani memaksa Ini Tan Ki tampaknya masih bimbang Suaranya tersendat-sendat seakan tidak tahu apa yang harus diucapkannya O.I.E. Ku Kiong tertawa dingin Dalam hal ini Tan Heng tidak mempunyai pilihan lain Oleh karena itu tidak perlu mengulur waktu Bersedia atau tidak tergantung dirimu sendiri Kau hanya perlu menganggukan kepala atau menggeleng saja Urusan ini menyangkut diri Chen Kounio secara langsung Bukan aku yang dapat menentukan Kau suruh aku harus bagaimana jadikah sudah setuju suara O.I.E. Ku Kiong seakan mengandung kegembiraan yang besar sekali Tan Ki menggelengkan kepalanya Kata-kata yang aku ucapkan tadi hanya ungkapan kesulitan dalam hati Mana pernah aku mengatakan setuju begitu kata-katanya itu terucapkan Tampang O.I.E. Ku Kiong benar-benar di luar dugaan Wajahnya yang tampan dan kurus langsung berubah hebat Kalau begitu, Tan Heng benar-benar tidak sudi membantu sama sekali bentaknya marah Tan Ki tersenyum simpul O.I.E.E. Yang salah paham terhadap maksud Chai He Hal ini sulit dilaksanakan meskipun niat untuk membantu ada Aku lihat, tiba-tiba mulut O.I.E. Ku Kiong mengeluarkan suara raungan yang keras Tangannya mencengkeram Saat itu juga timbul bayangan jari yang banyak dan mengancam dada Tan Ki Kecepatan gerakannya seakan tidak memberi kesempatan bagi lawan untuk mengatur nafas sedetik pun serangan yang tidak terduga ini Benar-benar tidak boleh dianggap ringan Hati Tan Ki langsung tercekak Dia menarik nafas panjang-panjang kemudian mencelat ke belakang sejauh tiga langkah Tan Ki sedang menggendong mailing Dengan demikian beban tubuhnya menjadi semakin berat Tetapi ketika dia mencelat ke belakang, gerakannya demikian ringan dan cepat Terdengar O.I.E. Ku Kiong mendengus dingin Sambut lagi sejurus seranganku ini dua buah pukulan yang mengeluarkan suara menderu-deru secara berturut-turut dilancarkan Angin yang ditimbulkannya sangat dasyat, bahkan debu dan pasir yang terhampar di atas tanah jadi berterbangan sehingga menimbulkan kumpulan yang menyamarkan pandangan mata Meskipun sebutir pasir yang halus, namun terhampas angin pukulannya dapat menjadi benda tajam yang berterbangan Setiap butirnya bagaikan anak panah yang menyakitkan apabila terkena pada kulit Tan Ki menduga usia lawannya hampir sebaya dengan dirinya sendiri, namun tenaga dalamnya sudah begitu hebat Tanpa sadar hatinya jadi tercekak Bagus teriaknya memuji Pundaknya dimiringkan sedikit dan kakinya melancarkan sebuah tendangan, kemudian secara mendadak dia mencelat ke belakang sejauh 7-8 langkah Rangkuman tenaga pukulan yang dasyat menggetarkan pakaiannya sampai berkibar-kibar Dua orang ahli silat apabila bergeberak, kecepatannya bagai kilat yang menyambar Kedua orang itu sudah bertarung dalam dua jurus, gerakan mereka selalu maju kemudian mundur kembali Dalam waktu sekejap saja mereka sudah sadar bahwa kali ini mereka telah bertemu dengan lawan yang seimbang Wajah Oeyeku Kiong tampak kelam Dia menunggu sampai kaki lawannya baru menginjak tanah, tiba-tiba dia maju ke depan dan merapat ke arah lawannya Dengan jurus jubah edah menutupi daya im, dia melancarkan sebuah pukulan yang mengancam arah pinggang lawannya Penaga dalamnya sangat kuat, dengan berturut-turut dia melancarkan tiga jurus Gerakannya semakin lama semakin cepat Jurusnya belum dikerahkan sampai selesai, angin yang timbul dari pukulannya sudah menghempas dengan kuat ke arah wajah Tanki sampai terasa agak perih Tanki sedang membopong Mei Ling, tentu saja dia tidak bisa melepaskan serangan balasan Terpaksa tubuhnya melesat lagi ke samping untuk menghindarkan diri Kedua orang itu terus bergeberak, yang satu menyerang, yang lain menghindar Lambat laun dapat dipastikan bahwa Tanki yang akan berada di pihak pukul cundang Tiba-tiba, terdengar suara tawa panjang yang memecahkan keheningan dan berkumandang menggetarkan gendang pelinga kedua orang itu Tanpa dapat ditahan lagi, keduanya jadi tertegun Pada waktu yang bersamaan, keduanya memalingkan wajahnya serentak, masih lumayan kalau tidak melihat Sekali pandang wajah Tanki yang tampan segera berubah hebat Hatinya menjadi gentar, keringat dingin pun langsung mengucur membasai keningnya Tanpa terasa dia berseru Celaka Kali ini belum tentu aku dapat meloloskan diri Rupanya Tanki melihat orang yang paling ditakutinya Dalam jarak berapa depa di depannya, berdiri seorang tua yang mengenakan jubah hijau Di sampingnya berdiri seorang gadis berpakaian hitam dengan bahu menyandang pedang Siapa lagi kalau bukan kakek serta cucunya Lok Hong dan Lok Ing tampaknya dari kejauhan mereka sudah melihat Tanki Sepasang alis Lok Ing perlahan-lahan terjungkit ke atas Lambat laun dia melangkah mendekati Tanki Dia berhenti kurang lebih setengah dipa di hadapan anak muda itu Siapa yang kau gendong itu tanyanya dengan suara membentak Seorang teman, tampaknya Tanki juga tidak berani membohongi gadis itu Jawabannya wajar sekali Lok Ing langsung tertawa dingin Masa cuma teman biasa mendengar sindirannya, Tanki jadi tertegun Kalau ditilik dari ucapannya, tampaknya ada sedikit nada cemburu di dalamnya Jangan-jangan gadis ini juga Begitu pikirannya tergerak, saking terkejutnya seluruh tubuh Tanki sampai mengeluarkan keringat dingin Jantungnya berdebar-debar Tiba-tiba terlihat Lok Ing mengulurkan tangannya dan dengan cepat meluncur ke arahnya Dalam waktu yang bersamaan terdengar mulutnya berkata Biar aku lihat siapa gadis itu, berani-beraninya Kata-kata berikutnya seolah sulit diteruskan, dia merasa jengah Baru mengucapkan setengahnya saja, mulutnya langsung membungkam Gerakan tangannya justru bertambah cepat Tanki paham sekali watak gadis ini yang ugal-ugalan dan tidak pernah pakai aturan Melihat gerakannya yang begitu hebat, dia jadi terkejut setengah mati Kedua pundaknya segera dimiringkan dan kakinya mencelat mundur sejauh tiga langkah Melihat niatnya tidak tercapai, hawa amarah dalam dada Lok Ing meluap seketika Wajahnya sungguh tidak enak dilihat Kau berani menghindar bentaknya keras Pergelangan tangannya memutar Kakinya mendesak ke depan dua langkah Sekali lagi dia menyerang lagi ke arah dada Tanki Penaganya sangat dasyat, timbul gulungan angin yang mengeluarkan suara menderu-deru Perlahan-lahan Tanki menggeser tubuhnya dan melesat ke samping Meskipun dia seorang manusia yang angkuh dan tinggi hati Tetapi karena hatinya ada ganjalan, dia tidak berani membalas menyerang setengah jurus pun Menghadapi sikap Lok Ing yang ugal-ugalan, tampaknya dia kehabisan akal dan terpaksa menahan kekesalan yang berkecamuk dalam hatinya Bahkan Oeyeku Kiong yang berdiri di samping menyaksikan kejadian yang berlangsung di depan matanya Meskipun ia sendiri barusan berhadapan dengan Tanki sebagai musuh Juga benci dengan tindakannya yang semena-mena Diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya dan bersiap memberikan bantuan kepada Tanki Oeyeku Kiong bukan bermaksud mencari gara-gara dengan gadis itu Namun sikap Lok Ing yang bertindak senak perutnya sendiri Membuat anak muda itu menjadi tidak senang melihatnya Tetap pada saat itu, terdengar lagi suara bentakan Lok Ing Coba kalau kau masih berani menghindar dia langsung melancarkan sebuah pukulan yang hebatnya bukan Ming Berkali-kali Tanki didesak sedemikian rupa Sepasang alisnya langsung terjungkit ke atas Hawa amarahnya mulai meluap Begitu matanya memandang, pandangannya menangkap diri Lok Hong yang berdiri di sudut dengan tertawa terkempeh-kekeh Terpaksa dia menelan kembali kemarahannya yang sudah mulai berkobar Malah hatinya jadi bergidik Secepat kilat tubuhnya menggeser ke samping dan dengan mudah diadapat menghindarkan diri dari serangan Lok Ing yang untuk ketiga kalinya itu Secara tiga kali berturut-turut, serangan Lok Ing mengalami kegagalan Dia merasa dadanya menjadi sesak seakan baru saja mendapat hinaan yang hebat Tangannya menuding ke arah Tanki Saking kesalnya dia sampai tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun Kemudian tampak dia menghentakan kakinya di atas tanah berkali-kali Air matanya pun mengalir dengan ras Lok Hong cepat-cepat menghampirinya Bibirnya tersenyum lembut Cucu yang baik, dari tadi kau terus mengoceh ingin bertemu dengannya Mengapa setelah bertemu malah mengajaknya berkelahi? Bahkan pakai menangis segala Air, aku benar-benar kewalahan menghadapi sifatmu Orang tua ini merupakan seorang pangcu dari sebuah perkumpulan besar Tetapi menghadapi cucunya yang satu ini Dia menyayanginya bagai permata hati Melihat gadis itu demikian kesal dan sakit hati Bahkan sampai mengalirkan air mata Terpaksa dia mendekatinya dan menghiburnya dengan kata-kata yang lembut Siapanya na, masih mending kalau Lok Hong tidak menasah hatinya Begitu mengucapkan kata-kata yang menghibur hati Tingkah laku Lok In semakin menjadi-jadi Dia langsung menubruk ke dalam pelukan Lok Hong dan menangis dengan suara meraung-raung Lok Hong jadi kelabakan Dia terus membelai rambut gadis itu dan menghiburnya dengan kata-kata yang lembut Jangan menangis, jangan menangis Cucuku yang tersayang, anak manis Setelah menangis sesaat Lok In seakan merasa tangisan itu tiada artinya Dia mendengarkan wajahnya Tangannya menuding tanki Dia, dia menghina aku Yeayah, kau tempeleng mukanya tiga kali Agar kekesalan hatiku agak surut Lok Hong tersenyum simpul Hal ini mudah sekali, tidak tampak bagaimana dia menggerakkan tubuhnya Hanya terlihat bayangan berkelebat, tahu-tahu dia sudah sampai di hadapan tangki Gerakan yang aneh dan cepat, benar-benar membuat orang yang melihat jadi terkesiap Bahkan Oeyeku Kiong juga terkejut sekali melihat hal yang diluar dugaannya itu Dia tidak menyangka orang tua yang tampangnya tidak istimewa sama sekali Ternyata memiliki ilmu yang demikian tinggi Terdengar suara plak, plak, plak Sebanyak tiga kali Tampak telapak tangan tanki merabat pipinya sembari mencelat mundur Sebetulnya, apabila dia berniat menghindar, tentu saja bukan hal yang sulit Tetapi mengingat seluruh ilmu silatnya merupakan hasil curian dari kuburan para leluhur orang tua yang ada di hadapannya ini Tentu saja dia tidak berani memamerkan kepandainya sedikit pun juga Dirinya bagai seorang maling kecil yang berhadapan dengan si pemilik barang Kalau dia berani mengelak, berarti dirinya sendiri yang mencari bencana Oleh karena itu, melihat tangan Lok Hang bergerak menampar pipinya secara bergantian sebanyak tiga kali Dia bahkan tidak berani menggeser sedikit juga Setelah hukuman itu selesai dijalankan, tanki baru berani mencelat mundur ke belakang Dia menahan hawa amarah dalam dadanya dalam-dalam Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin dari mulut Lok Ing bagus Rupanya kau hanya takut kepada ya-ya Terhadap diriku kau malah menganggap berhadapan dengan seorang bocah berusia tiga tahun Bukan begitu persoalannya bentak tanki marah Biar bagaimana, dia merupakan seorang pemuda yang tinggi hati namun jujur Mendapat caci maki dari Lok Ing, tanpa sadar dia kelepasan bicara Tetapi setelah mencetuskan ucapannya, dia malah merasa menyesal secara diam-diam Lok Hang tersenyum simpul Beberapa kali bertemu muka, Laote selalu menghindar saja dan tidak membalas sedikitpun Kalau hatimu merasa tidak puas, mengapa tidak main-main saja dengan lohu beberapa jurus ini Tanki tidak berani langsung menyetujui Tidak usah begini, begitu, ayolah sembari berkata Lok Hang maju beberapa langkah kemudian berhenti di hadapannya Gibir orang tua itu tersenyum simpul Wajahnya tidak menunjukkan kegarangan sama sekali Tidak seperti orang yang akan berhadapan dengan musuhnya Menghadapi keadaan seperti ini, Tanki jadi serba salah Saat ini dia sedang membopong Mei Ling Mana mungkin dia tega melepaskannya dan melawan Lok Hang Lagi pula, ilmu silat yang dimilikinya merupakan Untuk sesaat, dia menjadi bimbang tak menentu Dalam waktu yang cukup lama dia hanya berdiri dengan termangu-mangu dan tidak berani maju selangkah pun Tiba-tiba, serangkum angin terasa menerpa Sesosok bayangan berkelebat Tau-tau O.E.Y. Kukiong sudah berdiri di antara kedua orang itu Kemunculannya begitu cepat dan tidak terduga-duga Hal itu benar-benar di luar perkiraan Lok Hang Melihat dia muncul dengan tiba-tiba, orang tua itu terkejut sekali Namun untuk sesaat, penampilannya pulih kembali Apa yang kau inginkan bentaknya dengan suara keras? O.E. Kukiong tertawa dingin Seorang perempuan yang sama sekali tidak tahu aturan Didampingi orang tua yang tidak tahu diri Benar-benar pasangan yang serasi Berani-beraninya datang ke Pek Kunceng untuk menghina orang Hal ini sungguh membuat pandangan orang si O.E. jadi tidak enak Sekarang aku berharap dapat menjajal barang beberapa jurus Lok Hang mendengus berat Orang lain boleh menganggap Pek Kunceng seperti tempat bersemayamnya Seekor naga sakti atau gua harimau Tetapi dalam pandangan Pangcu ini Malah hanya seperti liang kelinci atau sangkar burung Tidak ada hal yang istimewa sama sekali Jangan sangka karena kau bisa masuk dengan senaknya Maka kau seakan melangkah ke tempat yang kosong Kau kira kau bisa datang dan pergi senaknya Sebentar kalau kau bertemu dengan ke-36 Jenderal Langit Baru kau tahu rasa Lok Hang mendengahkan wajahnya tertawa terbahak-bahak Suaranya bagai geraman seekor naga yang berkumandang sampai kejauhan Serta menggetarkan hati orang yang mendengarnya Omong kosong saja buat apa Aku justru ingin mencoba sampai di mana kehebatan Pek Kunceng Yang dapat membuat hati para pendekar di dunia Kang O.E. Kukiong mendengus satu kali Ujung lengan bajunya disingkapkan Telapak tangan kanannya diulurkan Terdengar suara yang menderu-deru Dalam keadaan marah dia melancarkan sebuah pukulan Nok Hang menganggap dirinya sebagai angkatan tua dalam dunia Kang O Mana mau dia mengambil keuntungan dari anak muda itu Dia menarik nafas dalam-dalam Kemudian mencelat mundur sejauh 3-4 langkah Tadinya dia bermaksud mengalah 3-4 jurus kepada O.E. Kukiong Tetapi siapa memangnya O.E. Kukiong itu Mana boleh disamakan dengan pemuda sembarangan Ketika Lok Hang mencelat mundur Otomatis dia sudah kehilangan kesempatan menyerang terlebih dahulu Tiba-tiba mulut O.E. Kukiong mengeluarkan suara bentakan Kakinya melangkah maju Dia mendesak ke depan kemudian dalam waktu yang bersamaan Dia mengerahkan 8 jurus secara berturut-turut Kakinya pun mengirimkan 2 buah tendangan Tampak bayangan telapak tangan diiringi deru angin yang keras Suaranya mendesing-desing Seperti setan-setan gentayangan yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan menyerang serentak Suara ratapannya menggetarkan hati Lok Hang merasa hatinya tercekat Dia tidak menyangka seorang pemuda yang masih ingusan dapat memiliki tenaga dalam sehebat itu Bahkan kecepatannya juga mengagumkan Begitu terperanjatnya sampai-sampai wajah orang tua ini langsung berubah Hampir saja dia terkena tendangan O.E. Kukiong Secepat kilat tubuhnya menghentak serta melayang ke belakang Kali ini, Lok Hang benar-benar tidak berani memandang ringan busuhnya lagi Dia segera memusatkan perhatiannya untuk menghadapi anak muda itu dengan sungguh-sungguh Lok Hang merupakan pangcu dari T.Ciangpang Meskipun dia je arang berkelana di dunia Kanghou dan namanya tidak termaskur seperti si pengemisak T.Ciangcong Tapi, ilmu silatnya tidak kalah dibandingkan tokoh-tokoh tua yang lainnya Begitu perhatiannya dipusatkan, biar bagaimanapun gencar dan kejahnya serangan O.E. Kukiong Tetap saja dapat dihilangkan maupun dipecahkan dengan mudah oleh Lok Hang Dalam waktu yang singkat, dia telah diserang sebanyak belasan jurus Tetapi semuanya hanya saling bergebrak kemudian mundur kembali Kejadiannya berlangsung cepat dan keji Bahkan Tan Ki dan Lok Ing yang melihatnya sampai merasa mati mereka berkunang-kunang Tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar Seluruh permukaan tanah langsung bergetar Tampak sosok tubuh O.E. Kukiong terhuyung-huyung kemudian terdesak mundur sejauh 7-8 langkah Rupanya tiba-tiba Lok Hang merasa dirinya sebagai pangcuti ciang pang yang besar Apabila untuk meringkus seorang bocah ingusan saja dia tidak sanggup tentu akan menjadi bahan tertawaan para sahabat di dunia kangung Kalau sampai berita ini tersebar keluar Pada saat itu, kemana kegagahannya yang dibanggakan dan di mana wajahnya harus diletakkan? Begitu pikirannya tergerak, hawa pembunuhan pun langsung memenuhi hatinya Sepasang telapak tangannya telah terhimpun seluruh kekuatannya Dengan posisi menahan di depan dada dia menghantamkan sebuah serangan Serangannya ini telah diperhitungkan matang-matang Dia sudah dapat mengira dengan tepat arah mundur Oeyeku Kiong Sehingga mau tidak mau dia harus menyambut pukulan Lok Hang Begitu kekuatan keduanya telah beradu Oeyeku Kiong merasa aliran darahnya seakan membalik Langkah kakinya menjadi goyah dan tanpa dapat dipertahankan lagi dia tergetar mundur beberapa langkah Biar bagaimanapun, tenaga dalam Lok Hang memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak muda itu Ker beradu pukulan dengan kekerasan juga sangat berbahaya Lagipula sulit dihindarkan Meskipun silat Oeyeku Kiong mengandung berbagai macam jurus yang aneh Tetapi karena dalam bidang tenaga dalam mengalami kekalahan, akhirnya dialah yang menjadi pecundang Dengan mengandalkan kelebihan dirinya, Lok Hang memaksa Oeyeku Kiong menyambut pukulannya dengan kekerasan Setelah itu dia tidak memberi kesempatan sama sekali kepada anak muda itu untuk mengatur pernafasannya Mulutnya mengeluarkan suara bentakan, lengannya yang kokoh bagai besi langsung terulur kembali Serangkum angin yang kuatnya bukan main langsung menerpa datang Ketegangan, kematian seakan mendesak ke arah Oeyeku Kiong Kalau Lok Hang benar-benar melancarkan pukulannya, Oeyeku Kiong pasti tidak sempat lagi mengerahkan tenaganya untuk menyambut Tiba-tiba, terdengar suara siulan yang panjang memecahkan keheningan Sesosok bayangan berkelebat ke arah mereka dengan cepat Hati Lok Hang terkesiap, rangkuman tenaga pukulannya yang kuat ternyata berhasil didorong oleh pukulan orang itu dengan keker kekerasan Tubuhnya lalu melesat lewat di samping Oeyeku Kiong Begitu matanya memandang, ternyata orang yang turun tangan itu adalah Tan Ki yang selalu mengalah dan dipukul berkali-kali tanpa pernah membalas Tentu saja dia jadi tertegun seketika Rupanya, meskipun Tan Ki adalah seorang pemuda yang tinggi hati namun dia juga orang J yang mengenal budi Melihat Oeyeku Kiong terjerumus dalam keadaan yang membahayakan jiwanya hanya karena persoalan dirinya, rasa kegagahannya pun terbangkit Rasa takutnya terhadap Lok Hang seolah tersinkirkan Oleh karena itu, dia meletakkan mailing perlahan-lahan di atas tanah, kemudian tubuhnya bergerak serta melayang di udara Dengan tepat dia menyambut serangan Lok Hang yang keji ke arah Oeyeku Kiong Pada saat itu juga, dia tidak mempertimbangkan akibat apapun Begitu mengeluarkan suara siulan yang panjang, dia sudah mengambil keputusan untuk melancarkan sebuah pukulan dan dengan keras menyambut serangan Lok Hang Dirinya sendiri terdorong oleh rangkuman tenaga yang dasyat sehingga tergetar mundur dua langkah Tepat pada saat itu juga, suasana yang tegang seakan menjadi dua kali lipat Oeyeku Kiong sudah agak tenang dari rasa terkejutnya Di wajahnya tersirat perasaan kemalu-maluan Dia menjura dalam-dalam kepada Tan Ki Terima kasih atas budi pertolongan Tan Heng Teman seperti mu ini sudah pasti ku jalin Tentang Chen Kounio, kelap kita bicarakan kembali, matanya beralih kepada Lok Hang Dia mengalihkan pokok pembicaraan Kalian berdua berani menyusup ke dalam pekunceng, setidaknya pasti mempunyai keyakinan beberapa bagian Aku orang si Oeyek mengaku kalah Tetapi tempat tinggal kami ini memang dibangun sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Apakah kalian mempunyai nyali yang cukup besar untuk mengikuti aku mengelilinginya Lok Hang tertawa terbahak-bahak Aku justru ingin melihat sampai di mana kehebatan 36 Jenderal Langit itu Lok Ing langsung mencibirkan bibirnya dengan kesal Ya ya, apakah kau tidak sudi menyelesaikan urusanku lagi tanyanya gugup Rupanya dia masih juga belum puas mempermainkan tanki Atau mungkin dia merasa berat berpisah dengannya? Lok Hang melirik tanki sekilas Dia tertawa datar Sudah tahu bentuknya seperti ini, biar sudah jadi abu pun masih bisa dikenali Memangnya dia bisa lari ke mana tangannya direntangkan dengan gaya mempersilahkan Harap kau menunjukkan jalan Biar lohu belajar kenal sebentar apa perbedaan barisan 30 Jenderal Langitmu dengan capet lohon dari Siolim P.O.E.Y. Kukiong mendengus satu kali Dia tidak mengucapkan sepatah katapun Tubuhnya langsung melesat ke depan Lok Hang dan Lok Ing segera mengerahkan ginkangnya dan mengikuti dari belakang Dalem sekejap mati mereka sudah menghilang di balik rumpunan pohon bambu Sebelum meninggalkan tempat itu Lok Ing sempat menatapkan tanki sekilas Pandangan itu demikian aneh, bukan kebencian ataupun penyesalan Tetapi semacam sinar yang sulit dijelaskan dengan kata-kata Tanki berdiri tertegun beberapa saat Setelah Lok Hang dan yang lainnya pergi dari sana, baru dia membopong Mei Ling kembali Direnungkannya apa yang berlangsung barusan Semuanya baga khayalan dan impian, tetapi justru merupakan peristiwa yang menegangkan Kematian dan kehidupan hanya tertaut demikian tipis Perlahan-lahan dia berjalan, langkah kakinya seakan berat sekali Entah sejak kapan, tahu-tahu dia sudah meninggalkan Teg Kunceng Telapak kakinya mulai berpijak di atas rumputan Rupanya dia sudah sampai di sebuah padang rumput Tetapi ia sendiri masih belum menyadarinya Hatinya kalut sekali Pikirannya ruwet Benaknya seakan digelayuti berbagai masalah Namun masalah yang paling dirisaukannya justru bagaimana caranya menolong Mei Ling Agar kesadarannya pulih kembali masih mending kalau tidak berpikir Begitu dipikirkan, rasanya harapan semakin tipis Li Hun Tan merupakan ramuan khas Oe Ye Cheng sendiri Di mana dia bisa menemukan tabib sakti yang sanggup menyembuhkan penyarkit ini? Kalau dia tidak berhasil menemukan orang yang sanggup menyembuhkannya Untuk seumur hidupnya Mei Ling akan menjadi manusia yang seolah kehilangan sukma Untuk selamanya Tan Ki tidak dapat melihat lagi senyumnya yang polos Hatinya diganduli perasaan yang pilu Dia melangkah terus tanpa menyadari apapun Perlahan-lahan dia mendaki sebuah pukit Dari arah depan terasa angin berhembus Sejuknya bukan main Rambut Mei Ling sampai berkibaran Pakaian atau tepatnya jubah yang dikenakan gadis itu juga melambai-lambai Tan Ki menghentikan langkah kakinya Dengan termangu-mangu dia berdiri tegak Di hadapannya terlihat gunung menjulang tinggi Pemandangannya indah sekali Tetapi Tan Ki seolah tidak melihat Dia terus membopong Mei Ling seperti orang yang terpana Dengan berdiam diri, tubuhnya tampak tidak bergerak sedikitpun Saat yang sekejap itu, sepertinya lebih panjang dari biasa Hening menjekam Di benaknya terdapat banyak bayangan para gadis Tetapi sekarang semuanya sudah lenyap Yang teringat olehnya hanya Mei Ling seorang Angin masih berhembus, pegunungan tetap sungi, semuanya tetap sama Tidak ada satupun yang berubah Hanya perasaan Tan Ki yang makin tendalam dalam kekalutan dan kesedihan Keringatnya mengalir dengan deras, giginya digertakan erat-erat Tubuhnya bergetar karena hatinya dirisaukan oleh berbagai penderitaan Pikirannya sama sekali tidak tenang Kejadian itu berlangsung lama sekali Tiba-tiba dia menarik nafas panjang Perlahan-lahan dia menurunkan Mei Ling dari peponannya Dibiarkannya gadis itu berdiri tegak Penyesalan di dalam hatinya masih belum sirna juga Kalau tadi aku mengawalkan permintaan OE ku Kiong Dengan memperkenalkan Kiong Hun kepadanya Aku akan memperoleh obat penawarnya serta dapat menyembuhkan Mei Ling segera Urusan lainnya biar lihat perkembangannya saja Kelak, apakah Kiong Hun juga cinta atau tidak kepada pemuda itu? Bukan urusanku lagi Biar bagaimanapun, Kiong Hun sendiri yang berhak menentukannya Sedangkan aku tidak mungkin mengambil keputusan apa-apa Pada saat itu aku sudah mendapatkan obat penawar Meskipun belakang hari OE ku Kiong memarah kepadaku Aih, mengapa aku demikian bodoh? Dalam segala hal selalu mendahulukan kepercayaan dan tata kerama Akhirnya Liu Muay Muay menjadi menderita seumur hidup Dia kehilangan kebahagiaan untuk selamanya Kelunya dalam hati Berpikir sampai di sini, dia semakin menyesal Tanpa sadar dia mengangkat tangannya kemudian menampar pipinya sendiri berulang kali Dalam waktu yang bersamaan, mulutnya pun terus memaki dirinya sendiri Bodoh, tolol, mampus saja kau sambil memukul dia terus memaki Tanpa terasa air matanya mengalir dengan deras membasai pipinya Tan Ki menangis Baru pertama kalinya dia menguraikan air matu demi gadis yang dikasihinya Dia merasa hal itu cukup berharga baginya untuk dipangisi Air mata terus mengalir, mengiringi ucapannya yang lirih sekali yang tercetus dari hati kecilnya Liu Muay, sebetulnya aku sudah mendapat kesempatan untuk menolongmu Tetapi dengan mudah aku mengabaikannya Dua kali aku mendapat teluran tanganmu sehingga aku terlepas dari kesulitan Malah sekarang aku membiarkanmu sedemikian rupa Walaupun aku dihukum seribu bacokan, dosa ini tetap tidak tertebus Liu Muay, apakah kau mendengarkan ucapanku? Aku harap kau bersedia memaafkan, tenggorokannya bagai tercekat Untuk sesaat dia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya Dua baris air matu mengalir semakin deras Bahkan kerah bajunya sudah basah karena remesan air matanya Aku mencintaimu, nada suaranya begitu tulus Di dalamnya terkandung kepiluan dan cinta kasih yang murni Tampaknya setelah bergumam beberapa saat Dia masih belum juga mencetuskan seluruh perasaannya Itulah sebabnya kemudian dia mengucapkan juga kata-kata yang terakhir itu Mei Ling berdiri termangu-mangu dengan bibir tersenyum Wajahnya tidak menyeratkan perasaan apapun Gadis itu telah dicekukili huntan oleh O.A.Y. Kang Kesadarannya telah hilang Meskipun kata-kata Tan Ki begitu romantis dan mengungkapkan perasaan yang sedalam-dalamnya Tetap saja dia tidak mengerti Suasana semakin mencekam, di dalamnya juga terselip semacam kesunyian yang mengenaskan Tiba-tiba, pundak Tan Ki disentuh oleh sebuah tangan Telinganya mendengar suara yang parau namun mengandung kelembutan Mengapa abang kecil ini begitu sedih? Bolehkah Yibun Siusan mendengar apa yang telah terjadi? Biar kita dapat berbagi sedikit suka dan duka Kedatangan orang ini tidak menimbulkan suara sedikitpun Seperti setan gentayangan yang kakinya tidak berpijak pada tanah Meskipun Tan Ki dalam keadaan sedih, ternyata dia tidak tahu sejak kapan orang itu berdiri di belakangnya Setelah orang itu menegurnya, otomatis dia terkejut setengah mati Cepat-cepat dia memalingkan kepalanya untuk melihat Ketika Tan Ki menolong Mei Ling dan membawanya lari keluar dari pendopo pertemuan Barulah Yibun Siusan muncul Sampai Coan Lentai Hiap itu melepaskan para pendekar dari mara bahaya, Tan Ki tidak sempat melihatnya Oleh karena itu, dia tidak kenal siapa orang ini Apalah yang dilihatnya sekarang, hanya seorang manusia yang wajahnya tertutup cadar dan sedang berdiri di belakangnya Tentu saja Tan Ki jadi tertegun Sejak kecil Tan Ki hidup seorang diri dalam pegunungan yang sunyi Yang membuat semangatnya tidak patah hanya keinginan membalas dendam yang berkobar-kobar dalam hatinya Dia mempelajari ilmu silat dengan tekun Diam-diam dia menghabiskan waktu selama 10 tahun tanpa teman seorang pun Dia juga tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa Hal ini menyebabkan wataknya yang suka menyendiri, angkuh dan keras kepala Tetapi sebetulnya dia mempunyai hati yang hangat Semacam perasaan yang aneh terus menyelimuti hatinya Meskipun dia tidak mempunyai tempat untuk mengadu dan selalu memendam perasaan hatinya dalam-dalam Semakin lama dia semakin merasa kesepian Meskipun hatinya pernah diusik oleh kecemcilan Liang Fuyong Keromantisan Kiyohun, bahkan Loing yang tidak tahu aturan Hanya Meling yang lugu yang baru benar-benar merupakan gadis pujaan hatinya Terutama sejak mengacau di rumah keluarga Liu dan berhasil ditolong oleh gadis itu Begitu pertama kali melihatnya, dia langsung jatuh hati Bayangannya terus menggelayuti benak Tan Ki Setiap saat dia selalu merindukan gadis itu Oleh karena itu, begitu mendengar ucapan Iyibun Suyusan Apalagi melihat keadaan Meling yang termangu-mangu seperti orang bodoh serta sulit disembuhkan Hatinya semakin hancur Air matanya pun mengalir dengan deras Meskipun untuk sesaat dia sempat tertegun melihat orang di hadapannya Tetapi penderitaan di dalam hatinya semakin menjadi-jadi Tanpa sadar dia mencetuskan perasaannya, tangannya menunjuk ke arah Meling Dia kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi manusia yang tidak tahu apa-apa Semua ini merupakan kesalahanku, kesedihan di dalam hatinya sedang meluap-luap Ditambah lagi tenggorokannya yang kering Kata-kata yang diucapkannya jadi terputus-putus Kalimatnya tidak jelas Persis seperti anak kecil yang berhadapan dengan saudaranya serta mencetuskan kekesalan hatinya dengan ratapan Orang yang mendengarnya ikut merasa pilu Apalagi dia tidak membedakan antara kawan lawan dan tidak mempunyai persiapan sama sekali Iyibun Suyusan memperhatikan Meling sekilas Bibirnya mengeluarkan suara tawa yang ringan Nona ini cantik bak bidadari Wajahnya juga menampilkan keanggunan Tidak heran kau begitu khawatir bahkan menyalahkan diri sendiri Lalu, sekarang apa yang kau rencanakan tadinya Aku bermaksud mencari seorang tabib sakti yang dapat mengobatinya Dunia ini memang luas sekali Namun rasanya tidak ada seorang pun yang sanggup menyembuhkan atau menawarkan racun Lihuntan milik si iblis Oeyekeng Iyibun Suyusan terkejut sekali Apa? Dia menelan racun Lihuntan tidak salah Tampak kini Bun Suyusan merenung sejenak Kalau begitu, urusannya jadi rada sulit Lihuntan merupakan ramuan dari berbagai jenis rumput-rumputan langka Oeyekeng menghabiskan waktu selama tujuh tahun untuk mendapatkan hasil yang sempurna Di bawah kolong langit ini, meskipun banyak kejadian yang kebetulan Tetapi untuk menawarkan racun jenis yang satu ini Sulitnya bukan kepalang wajahnya ditutupi dengan sehelai cadar Hal ini membuat orang sulit menebak bagaimana perasaannya saat itu Tetapi dari nada suaranya yang tegas serta yakin Tampaknya dia sendiri tidak dapat melakukan apa-apa Hati Tanki semakin panik Dia menarik nafas panjang-panjang Lalu bagaimana baiknya tanyanya dengan nada putus asa Apakah kau benar-benar ingin menolongnya asa dapat menyembuhkannya Meskipun harus mati seribu kali Aku rela baik, mari kau ikut denganku Selesai berkata, orang itu tidak menunggu lagi jawaban dari Tanki Dia langsung membalikan tubuhnya dan menghambur pergi Untuk sesaat, Tanki seolah tidak mempunyai pertimbangan apa-apa Dia langsung membopong tubuh mailing dan mengikuti dari belakang Matahari bersinar dengan terik Tampak dua sosok bayangan berkelebat secepat kilat Bagai dua gumpal awan, tubuh mereka melesat jauh Liku-liku pegunungan telah dilalui Akhirnya mereka sampai di bukit yang sunyi Tiba-tiba ibun siusan menghentikan langkah kakinya Dia berdiri di bawah celah batu yang menonjol Di puncak bukit ini merupakan gubuk tempat tinggalku Sayangnya sekarang ini tidak sempat mengajak abang kecil ini meninjau-ninjau Mengapa memangnya racun yang diderita Nona Cilik ini tidak mau disebuhkan lagi Mendengar ucapannya, mula-mula Tanki tertegun Setelah merenung sejenak, dia seperti tersentak dari lamunan Wajahnya langsung berseri-seri Harap siampu bersedia mengulurkan tangan membantunya Selesai berkata, dia segera menjura dalam-dalam Ibun siusan tertawa lepas Dia segera membalikan tubuhnya dan berjalan melalui tepi sungai di puncak bukit Setelah melewati hutan bambu yang tidak seberapa luas Begitu mata memandang, di depan terdapat sebuah rumah peristirahatan Ukurannya sedang-sedang saja Dinding sebelah dalamnya terbatas pada batu bukit Ibun siusan merentangkan tangannya dengan tanda mempersilahkan Masuklah Aku ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan di dalam nanti Tanki tersenyum terharu Dia mendahului melangkah ke dalam Pada saat ini hatinya panik sekali Rasanya ingin dia menyuruh orang ini langsung turun tangan Menyembuhkan penyakit yang diderita Meiling agar kesadarannya dapat dipulihkan seperti sedia kalah Bahkan dia tidak sedikit pun melirik dekorasi rumah itu Setelah mempersilahkan tamunya duduk Ibun siusan sendiri menarik sebuah bangku dan dibimbingnya Meiling duduk di sana Dengan ramah dia bertanya, mohon tanya nama dan si abang kecil yang mulia Serta di mana rumah tinggalnya aku bernama Tanki Tinggal di tepi telah jahuan yang Ayahmu ayah bernama Tanki Oksan orang-orang menjulukinya Miao Jiu Suseng Pelajar bertangan sakti Mulut ibun siusan mengeluarkan suara oh Kemudian tersenyum simpul sambil menganggukan kepalanya Rupanya ayahmu juga merupakan seorang tokoh yang cukup terkenal Kalau begitu ibumu kemungkinan besar juga merupakan sahabat dari dunia kangong Wajah Tanki langsung berubah hebat Bukan sahutnya dengan nada enggan Tampaknya kau kurang menyukai ibumu bukan hanya kurang menyukai saja Malah bencinya setengah mati Ayah, sekarang ini aku segan membicarakan urusan ini Harap lo ciampu segera turun tangan saja Ibum siusan tersenyum simpul Tiba-tiba wajahnya menjadi serius Segera tersirat kewibawaan yang dalam Terus terang aku katakan kepadamu Ayahmu merupakan sahabat lamaku Tanki terkejut sekali mendengar keterangannya Dia langsung berdiri tegak dan bermaksud mengucapkan sesuatu Tampak kiri bun siusan menarik nafas panjang Seakan dia sedang merenungi masa lalu Perlahan-lahan dia memejamkan matanya Selama berkelana di dunia kangong Apakah abang kecil ini pernah mendengar nama Louis M. Kiat Alias tiga jago dari Louis Sejak berkelana di dunia kangong sampai sekarang Boampu rasa baru kurang lebih setengah tahun Pengalaman maupun pengetahuan masih cetek Jadi belum pernah mendengar nama tersebut Terima kasih telah menonton!